Intro Polres Rembang, Jawa Tengah menangkap 5 orang tersangka pelaku dalam kasus penganiayaan terhadap korban di bawah umur yang videonya sempat viral di media sosial Korban baru berusia 16 tahun warga Kabupaten Rembang Kapolres Rembang, AKBP Dandi Aryo Yusiawan dalam rilis kasus Jumat Siang 4 November 2022 membeberkan berdasarkan hasil penyidikan aparat kepolisian semula korban secara online membeli jaket hodi bertuliskan pangster atribut salah satu perguruan pencah silat padahal korban tidak tergabung pada perguruan pencah silat tersebut namun menjadi warga perguruan pencah silat lainnya korban memakai jaket itu ke sekolah, dikira tidak akan menimbulkan masalah kebetulan ada orang yang mengetahui kemudian melaporkan kepada tersangka pelaku singkat cerita korban diajak ketemuan di sekitar Ruko Pamotan Rembang ada sekira 10 orang yang sudah menunggu di lokasi tersebut korban sejatinya telah meminta maaf setelah itu para tersangka mengajak korban pindah ke tempat sepi di halaman baledesa Pamotan Kecamatan Pamotan terjadilah penganiayaan kepada korban korban tampak bertahan hingga akhirnya jatuh tersungkur meski demikian masih saja dihujani pukulan dan tendangan motifnya tersangka merasa tidak terima jaket yang menjadi atribut kebanggaan perguruan pencah silatnya justru dipakai oleh orang lain yang bukan anggota atau warga teman dari pelaku yang merekam merekam menggunakan handphone kemudian selang beberapa saat setelah kejadian diunggah ke grup mereka sampai viral peran tersangka ada yang selaku pelaku pelaku kerasan dimana dia melakukan pemukulan dan juga ada yang melakukan pembiaran bahwa dia mengetahui bahwa saat itu ada kekerasan terhadap anak atau korban tapi dibiarkan itu yang berapa tersangka kemudian ada juga yang melakukan perekaman 5 orang tersangka pelaku yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya masing-masing 1 orang warga desa menoro kecamatan Sedan Rembang diduga memukuli korban kemudian 1 orang warga desa jeruk kecamatan Pancur diduga memerintahkan memukul sekaligus merekam adegan penganiayaan video tersebut viral setelah ada yang mengunggah ke media sosial sedangkan 3 orang tersangka lain warga kecamatan Pamotan berada di lokasi kejadian namun membiarkan perisiwa penganiayaan korban belum cukup umur terjadi sehingga ikut terseret mereka semua dijerat undang-undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara polisi turut mengamankan barang bukti jaket serta sepeda motor yang dipakai tersangka salah satu tersangka pelaku yang memukuli korban berdalih emosinya tersulut karena saat ditanya keberadaan jaket korban berbohong dengan menjawab jaket sudah dibakar padahal jaket masih disimpan dia kan gak mau itu gak berani kan kenapa masih kamu bukul awalnya gak berani terus dia melakukan pembilaan diri pembilaan dirinya kayak seperti apa melawan 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 mukul juga soal jaket pangster yang bisa dibeli bebas secara online tersangka menuding hal itu ulah oknum tidak bertanggung jawab meski demikian para tersangka yang masih berstatus lajang ini mengaku menyesali perbuatannya selamat menikmati 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 selamat menikmati